Pertandingan hari ini saya sudah bicara kemarin memang sangat berat karena kita tahu yang pertama saya mau masuk ini penting congratulations untuk Persija Jakarta karena 95 tahun terus kita tahu ada soal itu juga supporter mau Persija menang semua mau Persija menang tapi dari sisi kita kita mau menang juga kita mau cari 3 poin karena posisi kita memang sangat sulit tapi kalau saya lihat pertandingan hari ini babak pertama kita mau jaga Persija dari awal karena kita tahu kalau Persija punya bola lebih bahaya karena Firza sama Bias lebih ke atas lebih projecting berarti dalam box penalty kita bisa masuk 6 atau 7 pemain berarti saya mau berhenti itu tim kita mau berhenti itu sukses di babak pertama ada beberapa hal-hal yang kita salah kita perlu perbaiki tapi babak kedua kita fight untuk cari hasil positif sebenarnya bola itu bola yang Persija skor gol itu memang itu salah dari kita tapi kita berusaha untuk cari hasil positif ini Faresa masuk sangat istimewa dia masuk dia seperti Masin kerja keras sekali hari ini tapi saya bahagia karena Faresa memang hari ini istimewa masuk sempurna terus pertandingan ini kita bisa kita jujur kita bisa menang kita bisa dapat 3 poin tapi masa depan kita tetap fight kita tetap kerja di pertandingan tadi saya terima kasih kepada tekan-tekan saya yang telah bekerja keras semoga ke depan kita lebih baik lagi itu saja saya bisa katakan saya bicara tidak ingin tidak bukan kita ingin menang kita mau menang oke bukan kepastian itu susah kita mau menang karena posisi kita memang sulit kan di papan berarti semua masuk dalam pertandingan dengan determinasi cari 3 poin hari ini tapi Persija juga fight bagus bukan karena di bangku cadangan tidak ada pemain sebenarnya dalam strategi kita kita tahu yang akumulasi berarti kita perlu satu gelandang lagi kita tidak ada berarti ada Faresa saja yang masuk kita tahu babak kedua di zona tengah Persija lebih kuat, mulai lebih kuat berarti kita mau jaga zona tengah itu karena itu saya ganti ada 3 pemain seperti gelandang bertahan nanti ganti ada 4 ada beberapa yang saya mau cari kuat di zona tengah saja bukan karena pemain belum siap bukan itu taktik, strategi saya tidak mau masuk banyak dalam wilayah Persija kan tapi kalau saya lihat Persija punya beberapa pemain muda yang perlu ada beberapa pemain istimewa Rido, Ferrari banyak pemain untuk masa depan memang itu emas semua itu bisa buat tim nasi indonesia kuat sekali tapi Persija lagi kalau saya lihat sepertinya dalam konstruksi untuk cari tim yang kuat lagi tapi memang Persija mau cari 3 poin kita mau cari 3 poin juga tapi saya rasa ini hasil terakhir ini satu sama saya kira fair fair aja untuk dua tim karena dua tim kerja keras babak pertama kita lihat Persija ada beberapa peluang juga ada bola di tiang kita ada juga terus babak kedua sama lebih open game berarti kita dua tim fight fight spartan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih